Komposisi fungsi dan inverse fungsi Diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5 per 3x dikurang 4 dengan x tidak sama dengan 4 per 3 ditanggung nilai dari inverse f dikali min 1 Langkah pertama berdasarkan konsep inverse yaitu fungsi rasional Kita gunakan rumus fungsi rasional fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d dengan nilai x tidak sama dengan min d per c dan inverse f dikali x sama dengan dx dikurang d per min cx dikurang a dengan nilai x tidak sama dengan a per c Jadi kita cari inverse f dikali x fx sama dengan 2x ditambah 5 per 3x dikurang 4 dengan nilai x tidak sama dengan 4 per 3 Jadi inverse f dikali x sama dengan kita susun berdasarkan rumusnya inverse f dikali x yaitu dx nilai dx yaitu min 4 jadi min 4x dikurang b nilai b yaitu 5 ini nilai b 5 jadi min 5 kemudian per min cx cx yaitu ini 3x jadi min 3x dikurang a nilai a yaitu 2 jadi dikurang 2 sama dengan 4x ditambah 5 per 3x dikurang 2 dengan nilai x 2 per 3 2 per 3 karena a per c nilai a nya yaitu 2 dan nilai c nya 3 ini 2 nilai a dan 3x 3 nya sebagai c jadi 2 per 3 kita umpamakan dengan kita gunakan prosedur lain menentukannya yaitu fx kita umpamakan y jadi y sama dengan 2x ditambah 5 per 3x dikurang 4 dengan nilai x 4 per 3 jadi kita kalikan silang ini diumpamakan y per 1 kita kalikan silang hasilnya 3x dikurang 4 dikali y sama dengan 2x ditambah 5 kita kalikan hasilnya 3x y dikurang 4y sama dengan 2x ditambah 5 kita susun 3x kemudian 2x ini kita pindahkan ke sisi kiri jadi tandanya berubah menjadi negatif jadi 3x y dikurang 2x sama dengan 4y ini kita pindahkan ke sisi kanan jadi tandanya dari negatif berubah menjadi positif jadi 4y ditambah 5 3xy dikurang 2x sama dengan x dikali 3y dikurang 2 sama dengan 4y ditambah 5 jadi x sama dengan 4y ditambah 5 per 3y dikurang 2 karena 3y dikurang 2 ini kita pindahkan ke sisi kanan jadi dia berubah menjadi penyebut jadi inverse f dikali x sama dengan 4x kita ganti y nya menjadi x jadi 4x ditambah 5 per 3x dikurang 2 dengan nilai x tidak sama dengan 2 per 3 kemudian langkah kedua kita tentukan nilai dari inverse f dikali min 1 berarti min 1 ini adalah x nya dari rumus ini fungsi ini kita masukkan nilai x yaitu min 1 jadi 4x berubah menjadi 4 dikali min 1 ditambah 5 kemudian 3x dikurang 2 ini berubah menjadi 3 dikali min 1 dikurang 2 tadi hasilnya 4x min 1 yaitu min 4 ditambah 5 3x min 1 hasilnya min 3 dikurang 2 jadi sama dengan min 1 per 5 jawabnya c selamat menikmati